Halo Piknikers, Assalamualaikum Kita lagi ada di Jepara, Jawa Tengah Dan kita mau ajak kamu untuk jalan-jalan ke kura-kura Ocean Park yang ada di Pantai Kartini Sayang banget Piknikers, cuacanya itu lagi gak bersahabat banget dan turun hujan Sekarang kita cari info dulu menuju ke wahana kura-kura Ocean Parknya itu gimana ya Jadi gimana? Oh jalan? Kalau gak naik warah wiri itu Naik warah wiri kalau gak itu? Naik itu? Iya, kalau naik bisa Bisa? Aduh, hujan lagi Jadi mobil gak boleh ke situ? Iya Ayo Nah Piknikers, karena infonya kita gak bisa bawa kendaraan pribadi ke lokasi parkiran di area wahana Jadi kita mau naik warah wiri tapi kita cari salternya dulu dan tiketnya berapa gitu ya Piknikers Jadi kita lanjut cari parkiran dulu karena disini parkirannya udah full banget Jadi kita cari di sela-sela pepohonan ini ya Piknikers siapa tau ada tempat parkir yang kosong Yang disini boleh? Oh Ini mau terbalik Jadi akhirnya kita dapet juga nih kereta warah wirinya Tapi harusnya sih memang dikasih informasi yang jelas ya Pas di pintu masuk itu Kalau misalnya ke dalam tuh harus naik kereta Terus naik keretanya shelternya dimana gitu ya Tadi Alhamdulillah ditolongin sama ibu-ibu yang jualan Untuk dikasih petunjuk arah Jadi mungkin karena lagi rame gak gengs? Lagi wibur Pernasional makanya mungkin pengunjungnya membudakan per orangnya itu kena lima ribu rupiah Jadi kalau misalnya mau bisa datang ke sini Harga tiket masuknya itu lima belas ribu rupiah untuk orang dewasa Tapi tuh kalau ini ya Kak Kalau apa namanya? Kalau hari libur ya? Iya Kalau hari libur Tapi tuh hari biasa 10 ribu ya? Iya Kalau gak mau naik mobil warah wiri Kamu bisa jalan kaki ya bikin girls Cuma karena kayaknya tuh Mau jalan kaki lagi hujan juga Terus tempatnya juga jauh Jadi mendingan kita naik warah wiri aja Seru-seruan aja bikin girls Di dalam tuh udah rame banget tuh Parkirannya penuh Yang di dalam kita pernah parkirannya yang di luar Di sini tuh ada UKM Gallery Kita mungkin nanti kalau gak hujan banget Nanti kita mampir ke sini ya vinegar Terus cari oleh-oleh khas jeparanya Nah kayaknya nih udah memasuki Palasan utamanya nih vinegar-nya ya Terus ada tempat yang udah kelihatan Terus ada tempat yang terkenal anak juga Terus ada Gazebo juga Yang ada yang mau makan-makan sama keluarga Ini bisa Mengurang di Gazebo Dermaga Dermaga Ke Jepara ke Pulau Panjang Jadi mau ke Pulau Panjang Sebenernya Sebenernya pesawat wisata yang Dipengen orang banget tuh Kalau misalnya ke Jepara itu Pastinya ke Karimun Jawa Tapi karena waktu kita Sedikit banget Mungkin kapan-kapan Lagi ya pengen girls Kalau misalnya kita punya waktu Kita ke Karimun Jawa Bagaimana kak? Hujan-hujan kak? Suruh-suruh Yang mana suruh aja Biar kita ketawa Turun dimana kita Kenapa ya? Kita kan jauh dari supir Kita gak tahu Turun dimana Ya dipanggil di utama Nanti dilamain Nah baik-baikin guys Kita lanjut lagi perjalanan Kalau misalnya kamu lihat Di kanan-kiri jalan ini Banyak banget Kedai-kedai makanan Minuman Dan juga oleh-oleh Ini piknikers ya Terus kalau misalnya Kamu cari baju Untuk oleh-oleh Kerabat Atau mungkin untuk Dipakai sendiri ya piknikers Disini juga ada Kebetulan kita udah sampai Ini piknikers ya Di lokasi Wahana Kura-kura Ocean Parknya Ada ikon Kura-kura raksasa disini Dan ini adalah titik akhir Untuk Kereta Warawiri-nya Nah piknikers Ternyata di lokasi Parkir wahana Kura-kura Ocean Park Disini cukup banyak yang Parkir kendaraan pribadi Tapi gak tau kenapa Tadi infonya Dari jukirnya Kita memang harus Jalan kaki Atau naik kereta Warawiri Kesini Ini yang mungkin Perlu ditambahkan lagi Informasi-informasi Terkait dengan parkir Dan juga Wahana apa saja Yang ada di Dalam Pantai Kartin ini Supaya pengunjung Bisa lebih nyaman Untuk Berwisata Ini kolam utamanya Ini kolam utamanya nih gengs Kolam utamanya itu Isinya apa ya Isinya ini ikan air tawar Kayaknya Oke piknikers Saatnya kita masuk Ke satu wahana Disini ada Misteri bawah laut Ini tuh semacam Aquarium raksasa Sehingga kita bisa Lihat koleksi Ikan-ikan yang ada disini Piknikers Wahana Kura-kura Ocean Park Ini cocok banget Untuk wahana Edukasi Untuk Keluarga Khususnya Untuk adik-adik kecil Yang mau belajar Tentang Aneka hewan Yang ada Di dasar laut Jadi disini Juga belajar tentang Terumbu karang Ya piknikers ya Dan juga Ikan-ikan Yang ada disini Piknikers Kayaknya tempat ini Cocok banget Buat kamu Dan juga keluarga Untuk menghabiskan Waktu liburan Dan karena tempat ini Gak hanya bisa Ngajak kamu Untuk refresh sejenak Dengan suasana pantainya Tetapi juga Kamu bisa diajak Untuk memahami Jenis-jenis ikan Dan informasi-informasi Tentang biota laut Yang ada di dalamnya Nah ini kan apa ya Apakah ini kan kerapu Ini kan kerapu Yang suka dibakar Iya gak ya Hello fish Hello fish Ikan apa ya Oh ikan badut Oh manis-manis Hello fish Oh manis Oh manis Oh manis Kok bisa deket banget Sama ikan Ini kalau misalnya Buat edukasi Anak-anak nih Kayaknya cocok banget Ya Piknikers Disini kamu Bisa melihat Akuarium raksasa Seperti ini Dan juga Biota laut Yang ada di dalamnya Dan pastinya Ini tuh asik banget Ya piknikers Karena kamu Bisa melihat secara langsung Jenis-jenis ikan Yang ada disini Dan juga Lenggak-lenggoknya Ya piknikers Nah kalau misalnya Nah kalau misalnya Kamu juga ingin Lihat beberapa informasi Ini bisa di scan Dengan barcode ya piknikers Apa nama jenis ikannya Lalu juga Asik Nah piknikers Setelah kita Berpuas-puas ria Ini piknikersnya Main-main di Akwarium raksasa tadi Kita masuk lagi Piknikers Ke Akhir perjalanan Di akwarium ini Dan kamu akan ketemu Dengan koleksi Aneka jenis ikan Yang ada Di Ocean Park Disini juga masih ada Akwarium besar lainnya Dan kamu bisa dapatkan Informasi tentang Jenis-jenis ikan Yang ada di dalamnya Piknikers Nah kalau misalnya Aneka jenis ikan Rantai dua Itu ada Theater ya Piknikers Kita mungkin Skip sejenak Kita mau lihat Outdoornya Karena kebetulan tuh Hujan ya piknikers Disini Nah ini adalah Suasana outdoor Pantai Kartini Rintik-rintik hujan Di piknikers ya Jadi sayangnya Gak bisa Explore lebih dalam Cuma Kalau misalnya Kamu sama keluarga Misalnya mau kumpul Disini kayaknya Cocok banget Karena ada beberapa Gazi bu Gitu ya piknikers Bisa untuk Kumpul-kumpul Sama keluarga Atau foto-foto Jadi sambil hujan-hujanan Ya coranya Betul Habisnya oke sih Terus Nah piknikers Karena cuacanya Masih hujan Di luar Jadi kita lanjut Untuk telusuri Lagi koleksi Aquarium yang ada Disini Khususnya untuk Ikan air tawar Nah mungkin Ini tuh aquascape ya Ini aquascape Jadi yang mungkin Suka aquascape Kayaknya ini Contoh Aquascape Kalau salah Mohon maaf Jadi piknikers Kita mau ke teater Di lantai 2 Kita lisusuri dulu Tangganya ya piknikers Dan di lantai 2 ini Kamu bisa melihat Ada teater Pertunjukan Yang ada disini Tapi ini dikenakan Biaya lagi ya piknikers Atau kamu mau melihat Suasana beda nih piknikers ya Dari atas nih Kondisi Aquarium raksasa Yang tadinya Kamu masuk dari Pintu misteri Bawah air Nah suasana seperti ini Dan banyak banget disini tuh Yang melihat suasana Yang ada disini Dan pastinya harus Dengan pengawasan Orang tua ya piknikers Kalau misalnya Bawa adik-adik kecil Dan di lantai 2 ini Juga ada playground Untuk adik-adik kecil ya piknikers Nah piknikers Kita udah selesai Explore wahananya Dan sayangnya Di luar masih hujan Oke piknikers Kita sampai akhirnya Di parkiran utama Jadi ada sedikit saran nih Buat pengelola Mungkin perlu Memperbanyak informasi Kepada pengunjung Start dari Pembelian tiket pertama Terkait dengan wahana Dan juga mungkin Bisa ditawarkan tiket Kereta warawirinya Di awal Jadi biar kita Nggak terlalu bingung Plus dengan karcisnya Ini piknikers Disini ada yang menggoda banget Jadi sebelum kita pulang Kita ketemu sama Penjual Wedang Ronde Ini adalah makanan tradisional Dan kayaknya tuh pas banget Kalau misalnya Lagi dingin-dingin Terus kita makan yang hangat-hangat Dan juga Cukup menyangkan ya piknikers Jadi ini nggak boleh banget Di skip Kita mau coba ya piknikers Jadi wedang Ronde Itu bisa Plus es Atau dingin Atau juga kamu mau panas Itu juga boleh ya piknikers Oke piknikers Terima kasih sudah nemenin kita Jalan-jalan Di kura-kura Ocean Park Yang ada di Pantai Kartini Jawa Tengah Tepatnya di Kota Jepara Mudah-mudahan Infonya bermanfaat Buat kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax